Halo, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Cangku Ifah. Wah, ini adalah channel Family Insight. Satu channel yang pasti akan sangat memberkati Anda. Karena itu, silakan ya, di-subscribe. Dan nanti boleh berespon terhadap apa yang saya sampaikan. Di mana? Di-comment. Nanti saya akan reply satu demi satu. Dan jangan lupa, jika lo ini sangat berguna bagi Anda, boleh di-share kepada kawan-kawan sekalian. Aduh, jadi batuk. Gak apa-apa, lanjut terus. Nah, saudara-saudara, kita mau bicara apa hari ini? Wah, ini serial dari tiga video yang saya sudah buat. Yaitu tentang Gisela Anastasia, tentang Papi Roy Martin, lalu juga tentang Gading, dan hari ini adalah tentang Wijin. Nah, saudara-saudara, saya akan taruh link video tersebut di deskripsi. Kenapa sih saya harus membahas video ini? Membahas kehidupan mereka? Karena saya melihat bahwa bagaimanapun, suatu kejadian yang terjadi pada anak-anak Tuhan, harus menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Dan saya melihat bagaimana kejadian gelap ini, yang memalukan ini, ternyata diresponi dengan baik oleh mereka. Diresponi dengan positif oleh mereka. Sebagai contoh apa? Ya, di video sebelumnya saya berkata tentang Gisela. Dia menuliskan firman Tuhan di IG-nya. Nah, lalu saya memberikan advice tertentu kepada dia. Ini ya, boleh dilihat ya videonya ya. Apa sih yang saya sampaikan kepada Gisela? Nah, saya juga menyampaikan sesuatu kepada Gading. Nah, inilah videonya, yang ada tulisan suggested. Oke? Dan yang terbaik kemarin, saya sudah tulis juga di komen, yaitu bagaimana Gisela tampil di depan publik. Oke? Dia say sorry. Dia minta maaf. Dia sulit sekali menguasai itu perasaannya. Tapi waktu saya melihat video tersebut, saya berdoa bagi dia, supaya dia kuat melewati masa-masa ini. Pastinya malu. Pastinya hati susah. Pastinya berat. Tapi ada Tuhan Yesus. Yang juga telah dipermalukan. Ya. Tetapi dia bangkit dan menang. Itu adalah pengharapan kita. Bagi setiap kita hari ini, yang masa lalu mungkin ada hal yang gelap, ada hal yang berat, ada kehinaan, ada sesuatu yang kita sembunyikan. Nah, tetapi hari ini kita tahu. Karena Tuhan Yesus pernah juga dihina. Pernah dipermalukan. Bahkan dia dihina, menderita sampai mati. Tapi itu tidak membuat dia terpuruk untuk selamanya. Tuhanku Yesus Kristus telah bangkit dan menang dan hidup bagi kita. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, tadi pagi saya baru lihat satu video, yaitu wancara dari Melanie Ricardo dengan Wijin. Melanie, thanks ya untuk kongko-kongkonya yang memberi saya insight. juga apa yang saya nyatakan di sini adalah suatu statement dari Wijin sendiri. Sehingga, jika saya meresponi sesuatu, itu adalah suatu statement dari orang tersebut yang saya dengarkan. Nah, dari statement tersebut, Wijin, saya senang. Anda meresponi seluruh pertanyaan itu dengan apa? Ya, dengan kejujuran Anda. Wah, itu barang langkah ya. Di zaman ini, kita bisa mengalami hal yang memalukan. Lalu kita responinya dengan apa? Menutup-nutupi. Munafik. Ya, kita bisa bikin seribu satu alasan. Apalah inilah itulah. Tapi saya waktu dengar apa yang Anda sampaikan, Anda sampaikan dengan rendah hati. Waktu ditanya pertama kali lihat video tersebut, gimana respon? Wah, kamu bilang setelah lihat kamu lemes. Tapi kemudian kamu datang kepada Tuhan. Berdoa. Minta kekuatan. Kamu bilang kamu tidak tahu akan hari-hari depan ini menghadapi apa. Ya, ini very unknown. Sudah-sudah kehidupan ini fragile. Banyak hal itu unknown hari ini. Pandemi COVID sudah satu tahun ini. Mau kemana kita? Unknown. Barusan ada gempa, pesawat jatuh, banjir, longsor. Kita adalah fragile. Kita menghadapi situasi yang unknown. Dan bolehkah kita jujur? Situasi apapun. Ada orang menghadapi sakit penyakit. Juga tidak tahu ke depannya bagaimana. Situasi yang unknown. Very dark. Gelap. Tapi bolehkah kita jujur di hadapan Tuhan? Saya juga pernah mengalami situasi unknown yang very dark. Very scared. Menakutkan. Horror. Begitu kan? Tapi dalam segala horor itu, dalam segala lembah kekelaman itu, Benar yang Wijin sudah sampaikan. Dan saya juga pernah alami. Saya kabur. Saya lari. Lari kemana? Lari kepada Tuhan. Run to Him. Lari kepada Tuhan. Itu senjata saya sampai hari ini. Ya, jadi terima kasih ya. Wijin sudah jujur ya. Dia sampaikan dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Mohon kekuatan. Tuhan akan memimpin kamu. Nah, yang berikutnya. Dia juga berkata bahwa setahun ini ternyata sudah berada dalam sebuah komsel. Ya, komsel itu adalah pada beberapa gereja. Ada istilahnya KTB. Kelompok tumbuh bersama. Ada istilahnya I Care. Ya, satu apa. Kelompok beberapa orang. Dia bisa anak muda. Bisa pasutri. Bisa remaja. Di mana seminggu sekali berkumpul untuk sharing life. Lalu sharing Alkitab. Wah, ini indah sekali. Gereja yang hidup adalah gereja yang menghidupkan komselnya. Ya, pada beberapa gereja yang lain juga namanya adalah PA, Pemanaman Alkitab. Nah, Wijin bilang di gerejanya itu ada komsel. Yang memberikan dia kekuatan. Sudah setahun ini rupanya dengan Gissel itu ikut komsel ya. Dengan Melanie juga dengan Boy William ya. Lalu pemimpinnya tadi kalau nggak salah saya dengar namanya Yosi. Projek Pop Boy itu bagus sekali. Artinya apa? Ya, di tengah hidup-hidup dunia yang kita tahu dan unknown ini. Satu kelompok kecil anak Tuhan. Orang-orang Kristen yang saling concern. Saling berdoa. Saling menanyakan kabar. Itu adalah yang terdabes di dunia ini. Ya, saya melalui Family Insight ini juga. Suatu media online. Saya mengadakan kelas Stronger Married. Saya juga tiap bulan ada pertemuan dengan para pasutri. Hanya untuk apa? Untuk menyanyakan kabar. Are you okay today? Bagaimana hari ini kawan? Adakah air mata di mana kami bisa ikut menanggungnya? Adakah doa yang kami bisa naikkan? Karena dunia ini sekali lagi sudah jatuh dalam dosa. Dan kita ada di tepi jurang yang sama. Bisa seketika jatuh. Hati-hati. Nah, saya bersyukur ya. Wijian Gisel, Anda ada dalam sebuah komsel. Dan puji Tuhan untuk gereja yang mengadakan komsel. Jikalau di gereja Anda belum ada komsel. Maka saya menghimbau. Jikalau Anda seorang Kristen yang sudah sekian tahun. Ya, kumpulkan beberapa kawan. Ini masa pandemik pakai Zoom saja. Tidak apa-apa kok. Bisa. Yang penting bersekutu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah. Saya melihat bahwa counseling. Nah, saya sebutkan kata ini lagi. Counseling, ya. What is counseling? Nah, ini ya videonya, ya. Itu waktu saya berbicara cukup panjang tentang Gading. What's next? Gading sudah punya pacar baru, ya, cantik. Saya bilang sama dia harus counseling. Supaya tidak terulang hal ini. Nah, Anda jikalau serius dengan Gisel, Memang masa lalu ini sudah terjadi begitu rupa, ya. Wah, seringkali masa lalu sudah tidak bisa kembalikan. Kita mau bagaimana juga tidak bisa kembali. Hari ini cinta Anda sudah bersemi. Demikian juga, Gisel. Maka ke depan, supaya tidak terjadi kesalahan masa lalu. Counseling. Counseling harus dilalui. Nah, di dalam gereja ada apa yang disebut sebagai pre-marital counseling. Artinya, seorang pastor yang profesional membimbing calon suami istri, Bagaimana ya kehidupan di dalam rumah tangga Kristen? Ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Ada hal-hal yang kita harus pelihara. Dan seluruh prinsip itu, God as the foundation of merit. Tuhan lah yang menjadi fondasi daripada pernikahan. Tuhan yang menghendaki pernikahan monogami. Tetapi karena kekerasan hatimu, ya, maka perceraian itu akhirnya sampai harus diberikan. Itu oleh Musa. Tapi pada awalnya, Tuhan itu ingin apa? Pernikahan sekali dan seumur hidup sampai maut memisahkan. Nah, kalau sudah terjadi suatu kesalahan, perceraian-perpisahan, itu karena kebodohan masa lalu. Tapi yang saya kenal, Tuhan saya, Yesus Kristus, jikalau kita sudah bertobat, maka dia seperti memberikan satu lembaran yang baru. Supaya kita bisa ukir dengan warna-warna yang indah bersama dia. Dia Tuhan yang maha baik. Masa lalu kita mungkin bodoh. Masa lalu mungkin kita banyak kesalahan. Masa lalu kita mungkin banyak air mata. Kita tidak mau air mata itu datang kembali. Jikalau itu ada dalam bagian tanggung jawab kita untuk menjaganya, untuk membangunnya, untuk memeliharanya. Demi siapa? Demi masa depan kita dan juga anak cucu kita. Karena nama baik itu tetap sesuatu yang kita harus jaga. Dan itu sangat mulia. Bakaikan emas. Nah, jadi Wijin juga dalam hal ini, nanti kalau serius sama Giselle ya, harus ada itu counseling, peranikah. Di gereja Anda itu, saya tahu sekali, itu sangat lengkap di dalam pembimbingannya terhadap orang-orang yang mau menikah. Bahkan mereka juga ada pastor untuk yang sudah menikah. Ya, family pastor itu ciamik sekali. Jadi, sampai titik ini, pada setiap orang yang telah menonton video ini, Anda mungkin dibukakan satu pemikiran, satu paradigma. Dan ini komunitas family insight, saya menjadi pembimbingannya, saya pendeta Canggu Iva. Jika Anda ingin komen, komen yang sopan ya, komen yang supportive, komen yang encouraging. Nah, komen-komen yang mengutuki atau kata-kata kasar, itu pasti saya remove. Karena itu mencemari, akan komunitas yang saya bangun. Dan saya harus menjaga supaya komunitas ini tetap sebuah komunitas family insight YouTube channel ini menjadi komunitas yang sehat. Oke, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and share jika video ini Anda rasa berguna bagi Anda. Bye!